Tidak adanya titik terang dari perusahaan terkait dengan pembayaran iuran BPJS Ketenaga Kerjaan oleh PT Interaka kepada seluruh karyawannya. BPJS Ketenaga Kerjaan pada kamis pagi disambangi oleh demonstran yang tergabung dari aliansi pekerja dan juga mahasiswa. Dalam hal ini, BPJS Ketenaga Kerjaan diharapkan untuk menindaklanjuti hal tersebut. Kepala BPJS Ketenaga Kerjaan, Denny Syamsur Rahmanto menjelaskan, iuran terakhir yang dibayarkan perusahaan ialah pada Agustus 2020 lalu. Pihaknya pun sudah melakukan berbagai upaya, namun belum membuahkan hasil. Pihaknya pun telah bersinergi dengan Kejaksaan Tarakan untuk memberikan berkas piutang PT Interaka. Ia juga mengaku saat ini pihaknya bersama dengan Dinas Ketenaga Kerjaan telah melakukan koordinasi dengan pihak perusahaan dan kembali menunggu panggilan dari Kejaksaan kepada pihak perusahaan. Hingga saat ini, dari catatan yang dimiliki, tunggakan piutang PT Interaka mencapai 7 miliar dan belum termaksud dengan denda. Mereka, sebenarnya tuntutan mereka bukan kepada kansennya, kepada perusahaan. Bahwa perusahaan Interaka itu mengalami tunggakan piutang. Di ulan terakhir sampai dengan bulan Agustus 2020, sehingga ada tunggakan piutang dari bulan September sampai bulan Mei. Tuntutan mereka adalah pihak perusahaan membayarkan tunggakan tersebut, sehingga hak karyawan di antara yang adalah santunan meninggal dunia, itu bisa dibayarkan oleh kami. Jadi, upaya yang sudah kami lakukan, pengawasan berpembelian yang sudah kami lakukan, setiap akhir tahun kemarin, tapi ternyata belum membuatkan hasil tersebut, dimana perusahaan berperiakan. Sehingga kami lakukan sineritas dengan pejasaan negeri Tarakan, dan bekas kasus tunggakan piutang ini oleh PT Interaka akan diserahkan ke pejasaan. Tunggakan dari PT Interaka, PT Interaka? Saat ini 9 bulan, jadi peramalui hampir sekitar 10 miliar. Betul, belum termasuk denda? Belum termasuk denda, itu hanya pokoknya. Tui Muhammad melaporkan.